Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Ijinkan roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yohanes pasal 14 ayat 25-28. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, Kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, Sebab Bapak lebih besar daripada aku. Pendengar yang mengasihi Tuhan, Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Renungan hari ini berjudul, Damai sejahtera yang dirasakan. Suatu ketika, rumah kami didatangi oleh Tia, Seorang kerabat dengan anak yang masih batita. Karena alasan tertentu, Ia kemudian meminta izin untuk bermalam. Atas kesepakatan dengan istri, Kami mengizinkan Tia dan anaknya tinggal, Meskipun rumah kakak Tia sebenarnya tak jauh dari rumah kami. Menariknya, Biasanya anak Tia tidak betah dan kerap menangis, Jika diajak menginap di rumah kerabat yang belum terlalu dikenalnya. Namun, Selama bermalam di rumah kami, Tak sekalipun anak itu menangis. Ia bahkan terlelap sejak pukul 8 malam dan baru bangun keesokan paginya. Setelah Tia berpamitan, Saya dan istri teringat, Bahwa tepat pada malam sebelum kedatangan Tia, Kami berdoa memohon agar damai sejahtera Allah, Memenuhi hati, pikiran, dan suasana dalam rumah kami. Tak disangka bahwa doa tersebut Allah jawab melalui peristiwa sederhana tadi. Saya pun semakin meyakini kebenaran firman, Bahwa damai sejahtera yang Allah berikan, Tidak seperti yang dunia berikan. Damai sejahtera darinya, Mampu memberi ketenangan luar biasa, Bahkan membuat kita tidak gentar dalam menghadapi masalah kehidupan. Saat ini, Adakah perkara atau pergumulan hidup, Membuat kita tidak tenang, Gusar, Khawatir, Bahkan ketakutan. Mintalah damai sejahteranya dicurahkan dalam hati dan pikiran kita, Seperti yang pernah Yesus berikan kepada para muridnya. Percayalah, Bahwa ketika damai sejahtera Allah turun atas hidup kita, Yang tidak akan bisa diberikan oleh dunia ini, Ada kedamaian dan ketenangan luar biasa, Yang dapat kita rasakan secara nyata. Damai sejahtera dalam Kristus, Tak hanya slogan, Tetapi seharusnya dapat dirasakan secara nyata. Pendengar yang mengasihi Tuhan, Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA, Nomor 4565 008880, Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian, Dapat dilihat di situs web kami, Renungan Harian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom. Terima kasih telah menonton!